Halo semuanya, gimana kabar kalian cuy? Sebentar lagi, Ramadan udah mau beres guys Semoga aja kalian masih kuat ya guys ya Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah shader terbalu lagi Untuk di game Minecraft, terutama MCPE Android ya guys ya Di shader kali ini sudah memiliki efek Aurora Sky yang sangat baik Lalu juga, di shader kali ini sudah memiliki pencahayaan Dan juga sunset yang sangat bagus untuk kalian nikmati Dan kalian gunakan di Android kalian ya guys ya Shader kali ini berguna untuk versi MCPE 1.20 guys ya Jadi buat temen-temen yang belum punya, langsung aja beli di Instagram at VekuShop Karena disana menjual MCPE murah meriah ya guys ya Original langsung dari Playstore guys, cuma dari harga Rp30.000 guys Nah temen-temen, jadi nama shadernya yaitu adalah New Expression Reimage Beta Nah temen-temen, disini itu kalian bisa mengubah ya guys ya Settingan shadernya itu menjadi seperti ini guys Pertama, ada 4 tema ya guys ya Pertama ada Default, kedua ada No Wave atau No Vogue Sama aja temen-temen Dan yang ketiga itu ada No Wave, No Vogue Yaitu adalah tidak ada hembusan angin dan juga tidak ada efek kabut Terus juga disini ada Chunk Loading Animation Dan disini yang terakhir itu adalah Rounded Cloud temen-temen Disini kita pilih yang Default aja seperti biasanya Dan langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys Let's go Nah guys, sekarang kita sudah berada di dalam game Minecraftnya coy Nah, gimana menurut kalian guys untuk efek di shader kali ini? So disini kita bakal coba melihat aja untuk sunrisenya seperti apa ya guys ya And let's go guys Disini matahari sudah mau mulai muncul temen-temen Kita bakal coba melihat untuk efek sunrisenya ya guys ya Kita ganti kamera dulu coy Nah, temen-temen bisa lihat sendiri ya guys ya Untuk efek sunrisenya itu seperti ini coy Lihat ya guys ya Wadidaw banget temen-temen Ini udah bagus banget Udah sultan banget Dan udah kece badai ya guys ya Jadi temen-temen disini tuh aku tidak menggunakan versi Cloud Ataupun versi yang ada langitnya Karena HP saya gak kuat coy Disini aku menggunakan HP Xiaomi nanti nge-lag ya guys ya Nih, kita bakal coba nyalain langitnya Akan menjadi seperti apa ya guys ya Dan inilah yang terjadi jika kita menyalakan langitnya ya guys ya Disini tuh langsung HP saya nge-frame parah Dan juga nge-lag temen-temen Kalian bisa lihat aja disini tuh Wow, nge-lag banget ya guys ya Langsung drop FPS coy Jadi disini ya aku bakal coba matiin aja untuk awannya ya guys ya So, buat kalian yang HPnya kuat Kalian bisa gunain aja untuk versi yang ada awannya ya guys ya Supaya tampilan Minecraftnya tuh jadi lebih bagus So, temen-temen pertama ya guys ya Disini aku mau coba review dulu untuk airnya ya guys Oke, let's go Kita bakal coba lihat dulu untuk airnya guys Dan oke Ternyata airnya itu sudah ada kayak semacam gelombang-gelombang kayak gini guys Tuh, lihat ya Disini tuh sudah ada efek kayak gelombang kayak gini Yang sangat bagus dan sangat damai pastinya coy Ini udah wajib kalian cobain di game Minecraft kalian ya guys ya Terus juga disini tuh udah ada efek pencahayaan seperti ini Di dalam air ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian berenang itu menggunakan pencahayaan Kalian bakalan kelihatan-kelihatan aja seperti ini guys tuh Pencahayaannya seperti ini ya guys ya Udah sangat bagus banget coy Kalian bisa cobain aja ya guys ya Dan tampilan dari luarnya itu seperti ini coy Nah, udah bagus banget kan? Gimana menurut kalian? Kalau misalnya bagus komen di bawah langsung ya guys ya Let's go Nah, selanjutnya disini kita mau lihat Coba aja untuk pencahayaan di siang harinya di dalam ruangan So, kita bakal coba masuk ke dalam salah satu rumah bapak villager Permisi villager Oke, kita tutup lagi ya guys ya Oke, kita tutup Nah, oke sudah ditutup guys Dan untuk pencahayaannya itu seperti ini ya guys ya Gimana menurut kalian? Apakah bagus gak untuk pencahayaannya? Kalau misalnya bagus Ternyata disini menurut aku udah sangat terang sekali Jadi bakalan aman banget Dan bakalan kelihatan juga ketika kalian berada di siang hari coy Seperti itu oke So, selanjutnya kita bakal coba lihat aja pada saat di mode malam harinya teman-teman So, disini kita ubah aja langsung menjadi mode malam hari Yaitu adalah di midnight guys ya Oke, langsung aja kita ubah ke midnight Nah, disini itu sebenarnya itu ada efek aurora sky guys Cuman karena aku tidak menggunakan render cloud Otomatis aurora skynya itu menghilang ya guys ya Jadi cuman ada di air-airnya aja seperti ini tuh Lihat guys tuh Hanya ada di perairannya saja ya guys ya Untuk efek dari aurora skynya coy So, disini teman-teman Pertama-tama yang mau aku kasih tau Kalian bisa lihat aja sendiri Udah ada efek kayak semacam apa coy Ini tuh efek semacam glowing ore ya guys ya Jadi udah bagus banget Udah ada efek glowing ore So, kalau kalian mau mining itu Pastikan gunain shader yang ada glowing ore-nya seperti ini Supaya kelihatan coy Untuk ironnya Untuk si redstone-nya Dan juga diamond-nya guys ya Karena yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhan kita Pastinya harus menyala-menyala abangku Supaya kelihatan coy Untuk dari si ore-nya ini guys ya Nah, selanjutnya itu adalah Untuk efek pencahayaan di malam hari guys Ini untuk glowstone dan juga Ini apa namanya ya guys ya Aku lupa coy yang warna hijau ini apa Aku lupa teman-teman ya Untuk glowstone-nya Ini udah terang banget teman-teman Lihat guys tuh Sampai di air-airnya aja itu ada kayak semacam efek terangnya coy Wow Gila ya guys ya Sangat bagus sekali kan Dan selanjutnya itu adalah Ini dia Untuk si apa ini guys Ini tuh untuk torch Dan juga lanternnya ya guys ya Udah terang banget guys Udah mantap betul ya guys ya So disini aku bakalan coba aja Untuk menyalakan si render cloudnya Supaya kita lihat untuk efek aurora sky-nya Walaupun ngelag gak apa-apa ya guys ya Demi kalian coy Kita bakal coba aja langsung menyalakan aurora sky-nya ya guys ya Dan inilah dia untuk aurora sky-nya guys Ini bagus banget sih Tapi sayang sekali HP aku tidak kuat coy HP aku kentang coy Jadi iya nge-lag banget temen-temen Nah buat temen-temen yang punya HP spek dewa HP yang bagus Yang chipsetnya tinggi Kalian bisa nyalain aja render cloudnya ya guys ya Karena pasti bakalan bagus 100% Dan juga bakalan kuat banget Untuk pada saat kalian menggunakan shadernya temen-temen So terakhirnya itu adalah Kita bakalan coba aja melihat pada saat Kita sedang berada Di keadaan hujan temen-temen Nah sekarang itu udah hujan guys Apakah akan ada efek Kayak semacam becek gitu Untuk di shadernya So kita bakal coba aja lihat ya guys ya Nah jadi disini tuh Kurang lebih untuk efek beceknya itu Seperti ini temen-temen Kalian bisa lihat sendiri ya tuh Kalau dari kejauhan itu kelihatan guys Efek-efek beceknya guys Tuh lihat ya Udah ada efek becek seperti ini guys Jadi dipastikan kalau kalian menggunakan shader ini tuh Udah ada efek Seperti di RTX kayak gini ya guys ya Terutama di dalam rumput Ataupun di kayu-kayu kayak gini coy Udah bagus banget ya guys ya So menurut kalian gimana untuk efek transisi pada saat hujan ya Disini tuh udah ada efek wavingnya Udah ada efek kayak semacam kabut-kabutnya juga Nah untuk efek waving itu efek kayak semacam angin guys Jadi kalian bisa lihat sendiri guys Untuk dedaunannya udah bergerak ya guys ya Seperti ini coy tuh Udah bergoyang berdansaria Seperti ini ya guys ya Semua dedaunannya tuh udah bergerak coy Kayak gini ya guys ya Nah jadi disini tuh sayangnya gak ada pohon Kita bakal coba cari pohon dulu guys Kita ingin melihat apakah bergerak ya guys ya Dan sudah dipastikan ini tuh bergerak guys tuh Semua efek wavingnya bekerja dengan sangat baik Udah ada efek waving Efek bergerak-gerak seperti ini ya guys ya Jadi udah bagus banget teman-teman Let's go So guys jadi untuk shadernya bisa kalian coba sendiri Tapi sebelum kita selesain ya guys ya Untuk pembahasan shadernya Aku bakalan coba bagiin beberapa footage shader Yang bagus dari noob kali ini ya guys ya Dari noob shader ini Nah video ini aku ambil dari salah satu youtuber Dark Crypt Nanti kita bakal coba langsung aja Tayangin juga kreditnya ya guys ya Dan juga untuk buat kalian yang mau cari channelnya Dark Crypt Kalian bisa aja langsung cek di deskripsi So kita bakal coba aja langsung lihat Cinematic yang dibuat oleh Youtuber kita ini Yaitu adalah Dark Crypt teman-teman Nah jadi seperti itu Gimana menurut kalian untuk shadernya kali ini Kalau misalnya kalian suka Langsung aja di klik tombol like-nya Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sampai saat ini And ya Salam ex-hormat And goodbye cuy Bye-bye Jangan lupa ya guys ya Kalian beli MCP original Di Instagram At Veku Shop Cuman 30 ribu guys Langsung aja Beli disitu cuy Jangan lupa ya guys ya Jangan lupa ya guys ya